Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil My Wah Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yaitu guru kategori ini siap-siap ya. Tanggal 12 Mei 2022, tentunya ada surat edaran resmi terbaru untuk guru kategori ini. Nah, pertanyaannya guru kategori yang mana ini Bapak Ibu? Tentunya guru kategori ini sesuai dengan surat edaran yang kami dapatkan di Instagram, itu kategorinya adalah untuk guru PAI atau pendidikan agama Islam ya, guru PAI ya. Nah, mohon maaf di sini sedikit ada kesalahan. Kami menggunakan thumbnail kemendik butia padahal seharusnya kami menggunakan thumbnail kemenak. Oke, tidak apa-apa. Yang jelasnya kami sudah bahas bahwa guru kategori ini adalah guru PAI atau pendidikan agama Islam. Oke, tanpa bahasa-bahasa lagi kita coba dulu cek kenapa di guru kategori ini siap-siap pada tanggal 12 Mei. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini ada surat edaran resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat General Pendidikan Islam ya per 18 April 2022. Jadi, sekedar informasi bahwa surat edaran ini kami coba cek di Instagram ada dan kami coba download teman-teman untuk kami share di sini. Dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat General Pendidikan Agama Islam 18 April 2022. Surat ini B... Surat ini B... Kurang 981 Garing DJ TTI DT TTI Titi Angkaromai 4 Garing HM Titi 01 Garing 04 Tahun 2022. Sifatnya penting ya terkait hal pemberitahuan pelaksanaan Prites PPG. Jadi, di sini kita langsung bacakan saja. Yang terhormat Kepala Kanwil Kemenak Provinsi, Kabit Pai, Pakis, dan Pendis seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusul surat nomor berikut tentang pendaftaran seleksi akademik perites pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam PPG Pai dan hasil koordinasi Direktorat Pendidikan Agama Islam dengan Panitia Nasional PPG, Kemdikbud Tristek. Jadi, memang di sini ada kaitannya dengan PPG Kemdikbud Tristek ya karena Direktorat Pendidikan Agama Islam juga melakukan koordinasi ya dengan Panitia Nasional PPG Kemdikbud. Jadi, kami ralat bahwasannya thumbnail kami ini sebenarnya tidak salah juga sih kalau misalkan thumbnail Kemdikbud di situ teman-teman ya tapi sebenarnya yang bisa seharusnya itu ada juga thumbnail untuk Pai, Pai ya. Oke, jadi di sini ada kolaborasi antara Direktorat Pendidikan Agama Islam dengan Panitia Nasional PPG Kemdikbud Tristek. Di sini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu Bapak Ibu ya, pelaksanaan perites yang semula dijadwalkan pada 22 sampai dengan 27 April 2022 ditunda teman-teman ya ditunda menjadi tanggal 12 sampai dengan 16 Mei 2022 seperti itu. Nah, jadi awalnya untuk perites pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam itu kan dimulai pada tanggal 22 sampai dengan 27 April 2022. Namun itu ditunda teman-teman ya menjadi tanggal 12 ya sampai dengan 16 Mei tahun 2022. Jadi, ini info pentingnya. Dan meskipun teman-teman yang kebanyakan menonton video ini adalah bukan guru Pai sebaiknya teman-teman menginformasikan kepada teman-teman guru Pai di sekolah masing-masing ya. Siapa tahu masih ada yang belum mengetahui informasi ini. Baik, di sini kita lanjutkan. Berdasarkan verifikasi data pada siaga, dihasilkan 95.742 guru Pai sudah melakukan aktifasi jadwal mengajar. Dan 47.591 guru Pai belum melakukan aktifasi jadwal mengajar. Seperti itu. Nah, poin ketiga guru Pai yang telah melakukan aktifasi jadwal mengajar dapat mengikuti prites. Wow, ini ya. Kemudian guru Pai yang belum melakukan aktifasi jadwal mengajar diberikan kesempatan untuk melakukan aktifasi sampai dengan tanggal 25 April 2022. Jadi bagi guru Pai Pai, pendidikan agama Islam yang belum melakukan aktifasi jadwal mengajar, itu diberikan waktu sampai tanggal 25 April 2022. Sedangkan yang karena aktifasi jadwal mengajar itu salah satu persaratan untuk ikut prites di naungan Direktorat Pendidikan Agama Islam untuk PPG-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui akun siaga masing-masing pada fitur prites mulai tanggal 20 April 2022. Kemudian yang keempat, peserta prites dapat melakukan pencetakan kartu pada tanggal 30 April 2022 sampai dengan 9 Mei 2022. melalui akun siaga ya, akun siaga masing-masing pada fitur prites. Nah peserta prites diwajibkan mempelajari dan memahami kisi-kisi soal baik secara mandiri maupun berkelompok sebagaimana terlampir dan dapat juga di-download melalui www.pendis.kemenak.go.id.garingpai Jadi ini linknya teman-temannya apabila ada teman-teman guru agama yang ingin mendownload kisi-kisi soal prites ya bisa mengunjungi www.pendis.kemenak.go.id.garingpai Nah itu link resminya teman-teman Bapak Ibu ya Oke mekanisme simulasi dan teknis pelaksanaan ujian serta perlengkapan yang harus dipersiapkan akan diinformasi yang kemudian Nah demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah atas 6 Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Amrullah Nah disini jelas ya Surat ini bukan hoaks sebenarnya teman-teman karena disini ada scan barcode-nya Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE ya Untuk memastikan kehasiliannya Silahkan scan karcode dan pastikan diarahkan ke halaman http.kemenak.co.id atau kunjungi halaman tte.kemenak.co.id Token WMBYR7 Nah ini di bagian bawah teman-teman untuk memastikan benar tidaknya surat edaran ini Baik mungkin cukup sampai disini informasi dari kami Semoga bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wabilahi Taufiq Wali Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh